Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menampilkan tanda kutip 1 di bagian depan teks atau di bagian depan angka di dalam sel Excel. Ini kalau kita misalnya tambahkan tanda kutip seperti ini, kita tekan enter kan seperti ini, tanda kutipnya tidak tampil, begitu juga pada sel yang berisi data teks, kalau kita kasih tanda kutip, tanda kutipnya hilang. Kita bisa menggunakan dua cara, cara pertama menggunakan rumus namanya sama dengan concatenate, seperti ini, kita pertama masukkan tanda kutipnya, tanda kutip seperti ini, tapi kalau mau masukkan teks, tapi karena kutip 1 itu merupakan teks, maka kita perlu mengapit teks tersebut dengan tanda kutip 2 seperti ini. Di sebelahnya kita kasih kutip 2 lagi, lalu titik koma atau koma tergantung yang tampil di sini, kita masukkan teks yang ingin kita gabungkan. Tutup turung, tekan enter. Dan sekarang tanda kutip satunya sudah tampil, tinggal kita copy rumusnya ke bawah, seperti ini. Begitu juga dengan yang ada di bagian depan teks juga, akan muncul tanda kutipnya. Ini mungkin berguna untuk menuliskan nama yang diawali dengan tanda kutip 1 seperti ini. Kemudian cara kedua, cara kedua sama juga kita menggabungkan teks, tapi kita di sini menggunakan yang operator tanda dan seperti ini. Nah seperti ini, rumusnya sama dengan, kita masukkan dulu tanda kutipnya. Caranya sama, tanda kutip satunya diupit oleh tanda kutip 2, lalu tekan operator dan seperti ini, lalu kita pilih teks yang ingin kita tambahkan kutipnya. Nah, tekan enter. Nah seperti ini. Tinggal kita copy rumusnya ke bawah. Baik teman-teman, itu adalah dua cara untuk menambahkan tanda kutip di depan teks atau di depan angka di Excel. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.